Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ya kita kembali lagi di channel YouTube AIMI Lampung bersama saya Helen salah satu konsulor menyusui di AIMI dan hari ini kita membahas tentang gimana sih tips-tipsnya cara menyusui yang sambil tidur yang padahal itu posisi yang enak banget dan hari ini udah ada artisnya nih disini bersama mama Karim dan Ayrin sayang sayang dadah oke langsung aja yuk kita praktekan gimana sih cara posisi-posisi menyusui sambil tiduran yuk ikutin hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa si ibu saat penyusui posisi harus nyaman dulu Ibu bisa mengatur posisi bantal supaya bisa menyanggah badan dan kepala dengan baik Nah ibu sekarang dicoba untuk memposisikan bantalnya supaya bisa menyanggah kepala agar nyaman Oke seperti ini lalu dicoba tidur Nah perhatikan posisi pundaknya apabila pundaknya melengkung seperti ini biasanya akan lebih mudah pegal Nah jadi bisa posisi bantal dinaikkan atau memakai bantal buling nah terserah nyamannya yang mana seperti ini nah apabila sudah dirasa enak seperti ini bisa diletakkan bayinya di samping ibu yang akan menyusui apabila ibu sudah merasa kepala tersangga dengan nyaman badannya juga udah enak nah tipsnya boleh mengambil bantal yang lain-lain untuk menyanggah punggung ibu untuk sedikit bersandar jadi punggungnya tidak terasa kaku seperti itu oke setelah itu jangan lupa mengambil bisa dengan gunungan pedang seperti ini ya ataupun dengan buling bayi prinsipnya menyusui sambil tiduran sama posisinya seperti menyusui sambil duduk nah bayi tetap harus menghadap payudara ibu jadi bisa menghadapkan badan bayi ke badan ibu dan dibantu disanggah dengan bantal buling bayi ataupun gulungan bedong seperti ini nah posisinya sudah nyaman seperti ini badan ibunya sudah dirasa nyaman kepala tertopang nyaman lalu punggungnya juga ketopang nyaman bayi menghadap ke dada ibu disanggah seperti ini oke langsung kita praktekan nah jadi ibu bisa lihat di sini posisi mama Karin masih menopang di siku memang biasanya ini di awal-awal terasa nyaman ya gimana mama Karin jadi nggak takut anaknya kesalah atau segala macem oke nah tapi bagaimana yang mama Karin rasakan di bagian punggung sakit ya udah lama-lama sih biasanya udah mulai ini aja udah mulai sakit nih capek ya oke nah seperti itu ibu jadi lebih baik saat menyusui sambil tiduran posisi badan ibu dibuat dibuat nyaman dulu nah silahkan mama Karin kita perhatikan di sini posisi bayinya apakah sudah benar sebaiknya posisi bayi kita topang dengan bantuan buling bisa dengan tanggungan ibu ataupun dengan bulingnya gulungan bedong supaya posisi badan bayi tetap sejajar dan menghadap tubuh ibu untuk belajar menyusui sambil tiduran di awal-awal mungkin bayi akan terasa belum nyaman bisa dibantu dengan menenangkan bayi dengan cara diusap-usap bisa juga ibu sambil memegang tangan bayi diusap-usap mengusap-usapkan tangan bayi ke wajah ibu sambil menenangkan bayinya oke ibu-ibu demikian tips menyusui sambil tiduran jadi jangan takut ya menyusui sambil tiduran akan lebih membantu ibu beristirahat benar kan mama Karin bye bye